Ferdian Restu Effendi atau Ian warga asal desa Ardi Mulyo kecamatan Tanjung Palas Utara menjadi korban yang meninggal dunia pasca kecelakaan lalu lintas beruntun antara kendaraan roda 2 dan roda 4 di jalan Poros Kaltara pada Sabtu 15 Mei sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Sedangkanlah mini nenek korban yang dibonceng harus menjalani perawatan secara intensif hingga dirujuk ke RSUD Tanjung Selor, termaksud salah seorang rekannya Dimas Prayogo yang saat itu tepat berada di belakang roda 2 yang dikendarai korban dan Tengah menunggu lalu lintas lenggang pun harus menjadi korban lainnya dan menjalani perawatan intensif. Berdasarkan keterangan dari rekan korban Nur Yasin bahwa Ian adalah salah satu calon siswa atau casis poleri bahkan dalam waktu dekat ini pun ia akan menjalani tes lanjutan namun naas nasib berkata lain. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Palas Utara Ibtu Ali Mustafa saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun secara spesifikasi bahwa korban meninggal dunia adalah seorang casis, dalam hal ini pihaknya tak mengetahui secara pasti. Sementara pas ke kejadian laka lantas saat itu, personel kepolisian mendapat informasi segera menuju tempat kejadian perkara untuk mengamankan pengendara roda 4 jenis Fortuner bernomor polisi KT1936MV warna hitam dan unit roda 2 jenis CBR bernomor polisi KU4987AD dan FICTION KT5501HM. Nantinya pengendara roda 4 dan unit kendaraan seluruhnya akan dibawa ke saat lantas poleres bulungan untuk mendalami kronologi kejadian laka lantas tersebut. Terpukul 8.30, saudara panwati sedang mengisi bensin botol dan ada melihat sebuah kendaraan R4 di otak penurunan dari arah Hanselar menuju arah ke sini, ke arah Malino. Artinya dari desa Bimpeng menuju ke desa Kanang Agung. Setidaknya di persimpangan 3R T85, pada saat pengendara R2 Honda CBR menyelip mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan di persimpangan. Lalu dari arah pelawanan datang pengundi Toyota R4 Fortuner menabrak pengundi R2 Honda CBR. Kemudian menabrak lagi kendaraan R2 Yamaha Fiction yang lagi berhenti, yang ingin membelot juga ke sebelah kanan. Atas kejadian tersebut, pengendara sepeda motor Honda CBR dan pengendara sepeda motor Yamaha Fiction mengalami lupa-lupa dan dibawa kususmas Kuputia Pimpin untuk laksana penanganan medis. Pada pukul 9, Saudara Berdian Restu Abendi dinyatakan meninggal dunia oleh Keputia Pususmas Kepimpin, Jaman Tenggara Lantara. Pada pukul 9.25, Saudara Lami ini yang diponceng si Berdian tadi dirujuk rumah sakit Tanjung Selor. Kita lanjut, untuk saudara-saudara rapat, dilakukan penanganannya di saat lantai. Rahmat Armadoni melaporkan.